Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Itulah sebabnya doa itu salah satu Doa bukan hanya meminta-minta Tapi salah satu aktivitas doa adalah meminta Meminta yang dilandasi terakhirnya Dengan rasa ucapan syukur di dalam nama Yesus Karena itu jangan sampai kita Cuma sekedar pasif doang Orang Kristen harus bisa menggunakan senjata rohaninya Harus bisa melatih imannya Yesus sendiri memperingatkan Mintalah, ayo minta sampai sekarang kau belum minta apa-apa Karena murid-muridnya dirudung dengan duka Aduh sedih sekali Yesus mau mati waktu itu kan Mereka gak ngerti untuk apa, mengapa Tapi Tuhan bilang ayo minta dong Sampai sekarang kamu belum minta apa-apa Mintalah agar sukacita Bapakku penuh di dalam dirimu Kamu gak memperoleh apa-apa Karena kamu gak minta kata Yaakobus Kamu gak minta, mintalah Gak apa-apa loh minta Kita itu loh Dia ajari bahkan perkara sederhana untuk meminta Waktu kita mau makan di depan kita Sekalipun uang kita seolah-olah Jadi payah kita membeli makan siang kita Kita meminta rahmat Tuhan kan atas makanan kita Tuhan terima kasih buat makanan ini Berkatilah Belajar dari waktu Tuhan Yesus memecah-mecahkan lima roti dan dua ikan Belajarlah minta Tuhan gak keberatan dimintai Asal kita sopan ketika melakukannya dengan hormat kepada Tuhan Malah orang yang gak pernah minta itu peratanda Tidak percaya sama Tuhan Orang kalau gak minta itu justru Gini loh Bayangin Anda punya anak Dia punya perlu apapun juga gak pernah minta sama Anda Lama-lama sebagai papa Anda juga makan hati kan Nah kamu anggap papa ini papamu gak pernah minta apa-apa Lain cerita kalau anak yang minta melulu kan itu lain lagi Gak balance gak seimbang Tapi kalau kita gak pernah minta sama papa kita Peratanda kita memang tidak bergantung dengan dia Jadi jangan pernah merasa bersalah untuk meminta kepada Tuhan Ya Jadi dibutuhkan kedua-duanya Iman dan kesabaran Katakan iman dan kesabaran Ya Ngomong sama kanan kiri ya sabar bro Sabar bro Yang dia omongi sabar beritahu Orang yang barusan beritahu sabar tadi itu Beriman dong Kita sekarang baca ayat ini ya Ibrani 6 ayat 11 dan 12 Sambil ini tetap dibuka Yoswanya jangan dibuka disitu Kita lihat disini Ibrani Yosua di Alkitab Anda Ibrani Fasal 6 ayat 11 sampai 12 munculin disana Yosua tetap dibuka disana Tetapi kami ingin Supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama Untuk menjadikan pengharapanmu Suatu milik yang pasti Yaitu janji Sampai pada akhirnya maksudnya Hingga digenapi Siapa mau disini janji Tuhan digenapi Puji Tuhan Kita lihat ayat berikutnya Munculin Agar kamu jangan menjadi lamban Tetapi menjadi penurut-penurut mereka Yang oleh iman dan kesabaran Katakan iman dan kesabaran Oleh iman dan kesabaran Mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah Jadi memperolehnya dengan iman dan kesabaran Dan agar kamu jangan jadi lamban Matikan dulu Jangan pernah Kalau iman sih tidak sinonim dengan lamban Orang mengasosiasikan iman itu dengan mengklaim sesuatu Atau meminta Atau agresif Atau ngotot Atau percaya Jadi no problem Tidak ada misunderstanding salah paham Di dalam departemen iman Kalau soal lamban Sabar yang seringkali disalah asosiasikan dengan lamban Sabar tak sama dengan lamban loh Iman dan kesabaran untuk memperoleh janji Tuhan itu Dua-duanya adalah aktivitas Dua-duanya kata aktif Iman aktif semua orang tidak mendebat Semua orang setuju, sepakat Iman pasti aktif dong Sabar itu kok bisa aktif Menurut saya Sabar gak aktif ya Dibutuhkan tenaga yang lebih untuk sabar daripada marah Tahu gak Bapak Ibu Saudara Sabar itu kata aktif Contohnya Ada satu orang membuat kita jengkel Sebenarnya dibutuhkan double tenaga Untuk menahan amarah Dan tetap sabar Daripada untuk menonjok dia Sabar itu active tense Sabar tak sama dengan lamban Kalau kita seringkali melihat orang yang dalam bahasa Ibraninya gelinak gelinuk Jalan pun tidak niat Seperti mati tidak hidup pun tak mau Bekerja lamban Tidak bisa buat apa-apa Dan kita berkata seringkali berkata Orang itu sabar ya Gak tentu Orang pelan Tidak tentu sabar Pernah lihat mereka marah gak Orang aktif Gak tentu Pemarah Beneran loh Saya waktu di Hongkong Waktu lagi makan Itu piring dibanding-banding Justru kalau gak Kadang-kadang kalau makan terlalu tenang Itu kangen suasana Hongkong Yang banting-banting itu seneng saya Kalau di Jepang lain lagi Dua orang ngomong-ngomong itu gak dengar Ruang breakfast disana Ya aduh kalau saya lagi pelayanan di Jepang Datang itu Dari awalnya tentram sampai gak kerasan Itu satu ruang makan itu Kalau dimsum Itu seru sekali Itu membuat kita semua jadi lapar Makanya lebih banyak dari seharusnya Gak tentu loh Saya tahu ada beberapa orang yang gak gitu Saya kira dia marah Enggak Lalu saya tanya jalan Dianterin sampai tempatnya Orang Hongkong itu Seberapa orang yang paling sabar di dunia itu di Hongkong Padahal ngomongnya keras Keras sekali Keras sekali luar biasa Jangan salah asosiasikan Pelan itu sabar Sama sekali tidak benar Gak tentu By the way Sabar itu tidak lamban loh Sabar itu mengisi waktunya dengan sesuatu yang berguna Sementara menunggu Sabar itu tidak sama dengan buang waktu Menganggur gigit jari Menantikan nasib Sabar itu adalah sebuah strategi Untuk mengalihkan perhatian kita kepada hal-hal yang berguna Kepada hal-hal yang bermanfaat dan membangun Orang kalau tidak marah sama satu orang Padahal dia bisa saja melampiaskan amarannya Itu karena dia bisa punya penguasaan pengendalian diri demikian hebatnya Sebelum dia apa-apain orang itu Dia berpikir Orang itu pasti punya anak di rumah Jadi mendingan Wajahnya tetap utuh Waktu pulang ke rumah Saya punya satu teman itu seperti itu Dia itu juara martial art Dan sekaligus binaragawan Juara dua Mister California Teman saya Waktu di Kanada Dan kalau dia disrempet sama orang Kepalanya itu masalahnya kecil Sekali kalau dia turun baru orang Oh saya gak berani cari gara-gara Karena waktu keluar badannya gede Dan kalau dia dicari gara-gara di jalanan Dia tidak melawan Saya tanya apa rahasiamu Dia berkata Orang itu pasti dicintai seseorang Saya tidak mau lukai dia Saya bilang Wow teman sekolah Alkitab saya Orang seperti Anda ini loh Yang disebut orang sabar Orang sabar Paham ya Bapak Ibu Saudara Saya beri sedikit background dulu Sabar Tidak sama dengan lamban Nanti dalam kita sabar menanti janji Tuhan Bukan berarti Kita tidak berbuat apa-apa Mari sekarang kita lihat Kaleb Fasal 14 Ayat 6 Kaleb mendapat Hebron Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune Orang Kenas itu kepadanya Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan Kepada Musa Abdi'ala itu Tentang aku Tentang engkau di Kadesh Barnea Ketika Kaleb berbicara demikian Mereka sudah ada di Tanah Kanaan Bukan lagi di Kadesh Barnea Aku berumur Sicab Waktu itu Aku berumur 40 tahun Ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu Dari Kadesh Barnea Untuk mengintai negeri ini Dan aku pulang Membawa kabar kepadanya Yang sejujur Jujurnya Sedang saudara-saudaraku Yang bersama-sama Pergi ke sana Dengan aku Membuat tawar hati Seluruh bangsa itu Namun aku tetap Mengikuti Tuhan Alaku Dengan sepenuh hati Pada waktu itu Musa bersumpah Katanya Sesungguhnya tanah Yang diinjak oleh kakimu Itu akan menjadi Milik pusakamu Dan anak-anakmu Sampai selama-lamanya Sebab engkau Tetap mengikuti Tuhan Alaku Dengan sepenuh hati Coba perhatikan sebentar Saya mau singgung iman dulu Karena tadi di Ibrani Kita baca Gimana kita dapat janji Tuhan Dengan iman dan kesabaran Iman What is faith? Apa toh iman itu? Iman itu perasaan gak ya? Pak-pak-pak doain ya Supaya aku punya iman Diperbesar Saya pernah loh Sekali saya iseng tanya Bagaimana kamu tahu Kalau imanmu sudah besar? Kalau merasa mantep gitu loh Kalau gitu Saya pun gak punya iman itu Kalau bergantung perasaan Saya tergolong Tak punya iman Anda gak pernah tahu sih Betapa takutnya saya Sebelum saya menghadapi Sebuah KKR contohnya Iman is not feeling Then what is iman? Iman itu bukan perasaan Iman itu keputusan Bulat Untuk percaya Tuhan Apapun yang kau rasakan Apapun perasaan di dada Iman kita Membuat kita hidup Pada prinsip Yang ada dalam firman Allah Kita gak mau kompromikan Iman itu bukan perasaan Bapak Ibu Saudara Kasih aku iman Doain ya kau Nanti aku akan memimpin Suatu acara di sekolah Doain Supaya aku beriman Saya bilang Jangan doa yang seperti itu Itu doa yang bertelit-telit Iman bagi Kaleb adalah Coba perhatikan Saya jelasin Kaleb ini siapa Nama Kaleb artinya anjing Jangan bilang sama Pak Kaleb Artinya dok Kemungkinan Para teologi Para aliteologi Ada beberapa Begini Kemungkinan besar Kaleb ini Campuran tidak sepenuhnya Yaudi Karena hanya orang-orang Bukan Yaudilah Yang di zaman perjanjian lama Bahkan sampai zaman Yesus pun Disebut sebagai anjing Ya ini disebut sebagai Rasis Rasis diskriminasi Betul Orang Yaudi ada gitunya Yesus pernah gitu Untuk menguji Iman seseorang Dia berkata Tidak baik Mengambil roti bagi anak Memberikan melemparkannya Kepada anjing Lalu wanita Syrofenisia Itu orang Syria Bukan orang Yahudi Berkata Tapi anjing kan makan Dari remah-remah yang jatuh Dari meja tuannya Roti yang dari anaknya Kan ada remahnya Anjing makan Juga akan terima Rahmat Allah Tuhan berkata Wah wanita aku terharu Kamu gak cuman Gak tersinggung Kepercayaanmu Kepadaku Tidak tergoyangkan Terimalah mujizat itu Anakmu udah baik-baik saja Pulang ke rumah Dia sudah berpakaian Sudah sembuh Jadi kemungkinan besar Kaleb ini Bukan orang Yahudi Harusnya dia bimbang Raku dan bimbang Harusnya Dia merasa Dia enggak Layak terima janji Tuhan Dia bukan umat pilihan Tuhan Bukan ras 100% murni Orang Yahudi Karena zaman perjanjian lama Yang patut mendapat janji Allah Adalah anak-anak keturunan Abraham Kaleb Ini campuran Makanya disebut disini Dia itu adalah Bin Yefune Itu papanya namanya Yefune Orang Kenas Dalam bahasa Inggrisnya Kenesite Kenas ini Sangat mungkin Bukanlah salah satu Suku Israel Harusnya kalau jadi Kaleb Hari ini itu seperti apa Orang seperti apa Seperti beberapa Di antara kita Aku ini bukan pendeta Masa mungkin Tuhan Dengar doa saya Lebih mantap Kalau yang sana Yang doa sana Kan pendeta Manusia selalu ada alasan Untuk merasa Disisihkan oleh Tuhan Kita selalu punya alasan Untuk tidak beriman Ingatlah semua alasan Untuk tidak beriman Itu hanya alasan Mungkaleb aja Punya alasan yang Sangat-sangat legal Di perjanjian lama itu Dengan hukum sunat Jadi kalau atas sana itu Keturunan campuran Dia tidak berhak terima Janji Abraham Tapi dia mengambil keputusan Iman itu di hati Bukan daripada tubuh kita Tidak tergantung profesi Tidak tergantung Job kita Jadi kalau hari ini Kita berkata Kaleb muda bisa beriman Sekarang kita mengerti Setidak muda itu Untuk beriman bagi Kaleb Seperti Anda hari ini Dan saya punya alasan Untuk tidak beriman Aku ini mau beriman sama Tuhan Tapi aku ini Kurang baca Alkitab Masa Tuhan dengar ya doaku ya Pisahkan kedua hal itu Kalau belum baca Alkitab Bacalah Tapi jangan pernah merasa Doa Anda didengar Oleh Tuhan Karena Anda baca Alkitab Aku ini Tidak pernah masuk sekolah Alkitab Aku ini belum rohani Gimana Masa Tuhan akan dengar doaku Masa Tuhan akan genapi Janji Tuhan atas hidupku Apapun alasan itu Please Gugurkan alasan itu Sebab itu tidak beralasan Tuhan menjawab janji Menggenapi janji Bukan karena kita layak Tapi karena Dia adalah Tuhan Amin Bapak Ibu Saudara Kalau tidak baca Alkitab Jangan tertuduh Malah justru merasa rugi Kalau tidak baca Alkitab itu kekurangan sesuatu Jangan merasa tertuduh Kalau tidak baca Alkitab Rasa rugi Tapi jangan pernah dibingungkan Dicampur Kalau saya baca Alkitab Sekian banyak Selesai dua kali Baru Tuhan akan jawab janjinya Berarti kalau Tuhan jawab Janji itu Genapi Berarti karena kita layak Dan membelinya Bukan karena cuma-cuma Bukan kasih karunia Pisahkan kedua hal itu Baca Alkitab suka cita Bukan sebagai syarat Untuk janji Tuhan di genapi Amin Bapak Ibu Ya Jadi Kaleb ini punya Seharusnya dia tidak qualified Gak cuman itu Dia gak menerima janji itu Secara mantap Siapa banyak Siapa diantara kita berkata Aku akan lebih percaya Dan beriman sama Tuhan Kalau Tuhan bicara audible sama aku Kok sisi itu pernah lihat Visi penglihatan segala Kok aku gak pernah lihat Penglihatan apa-apa Maksimal Paling-paling Cuman dapat dari Renungan harian Setiap pagi saat itu Apa itu tergolong Tuhan bicara Kalau itu hanya kebetulan saja Gimana Pernah gak merasa demikian Ayo Saya mau coba serangi hal-hal Yang berupa tidak iman Dalam hidupmu Yang sana bisa Pernah ada orang berkata begini Wah situ dapat numbuatan dari nabi Saya kepingin gitu Pengkorbannya tiba-tiba berkata Kursi Sebelah A Baris kedua Sisi ketiga Namanya Henry Anda Akan dapat jodoh segera Wah gitu langsung Tuhan bicara Tepat sekali Gak pernah itu Gak pernah Tuhan paling kalau bicara sama saya Di luar saat adu saya secara pribadi Baca Alkitab Yang mana saya selalu ragu Apakah betul Tuhan bicara secara pribadi Atau kebetulan Paling cuma lewat kotbah Saya rasa kotbah itu bicara sama saya Gitu aja Tapi kan Tetap gak bisa Serk pasti Itu Tuhan ngomong Iya kan Maunya kita itu beriman Kalau gimana Kalau Tuhan bicara directly Anakku Yang gitu langsung Iyak Imanku Melonjak Gak tentu Bapak Ibu Orang Israel Dengar suara disinai Mereka tutup telinga Jangan lagi Tuhan bicara Mereka mohon Dan mereka tetap tidak masuk kanaan Karena ketidakpercayaan Dengar suara audible Gak tentu Ijinkan saya jelaskan Kaleb Kaleb tidak denger suara Tuhan Secara langsung Seperti yang kita harapkan Kaleb mendengarnya Lewat kotbah Musa Dia berkata Engkau tahu kan Firman yang diucapkan Tuhan Kepada Musa Bukan kepada dia Abdi Allah itu Tentang aku Pernahkah Anda merasa Ketika berkotbah Rasanya seperti pengkotbah Sedang menjelaskan hidup Anda Itu tetap 100% Allah bicara kepadamu Berimanlah Itu tetap 100% Allah berbicara kepadamu Semurni Seseorang yang mendengarnya Secara audible Allah berbicara Dengan berbagai cara Ibrani fasal pertama Tapi selalu melalui anaknya Yaitu Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal Melalui firmannya Kaleb ini tidak mendengar Imannya kayak gini Dia gak beralasan Bukan karena dia mendengar Audible atau suara Tuhan Secara langsung Sebab yang dia dengar adalah Firman Tuhan Yang diucapkan kepada Musa Abdi Allah itu Tentang dia Coba lihat Iman bagi Kaleb Second hand pun jadi Semua janji yang dia terima Tidak ada satupun yang directly Tidak ada satupun yang audible Yang sorgawi Kepinginnya sih Kita berdoa Tanya sama Tuhan Sesuatu Tiba-tiba pintu kita diketok Malaikat berdiri di depan pintu Dengan sayapnya Lalu memberi kita Bacalah ayat ini Langsung kita merasa Mantap Ayat ini dikasih Stabilonya Tuhan Jadi pasti dari Tuhan No 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 Daripada kita buka Gak tau stabilo dari mana Kita baca Hanya rutin Setiap hari Apa itu tergolong Janji Tuhan Yes 100% tetap janji Tuhan Bisakah Anda Setiancen itu Se-innocent itu Bisakah Anda Dan saya Seperti anak kecil Seperti itu Sama Tuhan itu Percaya Karena Tuhan Tidak pernah berdusta Waktu masih kecil Boleh ya cerita Waktu di Hongkong Saya ajak Vanessa Dan maminya Waktu itu masih anak tunggal Saya datang ke satu tempat Aji set Apa Aji Apa Aji Apa itu loh Yang tempat snack-snacknya Jepang Saya pegang yakultnya dia Lalu pegang yakultnya dia Tanpa sengaja Karena melamun Saya minum Lalu Vanessa masih kecil Masih kayak Dora-Dora Lihat saya Siapa minum yakultku Saya Meskipun pendeta kan Kalau lagi reaksinya cepat gitu Bukan muda berdusta Enggak Tapi kan saya Asal nunjuk Saya asal nunjuk Karena Apa namanya Karena Ya saya lagi gugup gitu aja Enggak pernah jadi orang tua Enggak tahu Kalau minum yakult Anak harus ngomong apa Padahal sorry kan gampang Saya tunjuk Salah satu mbaknya Yang jaga disana Vanessa langsung lari ke mbaknya Dia begitu Innocentnya Anak kecil Percaya papanya Tanpa investigasi lanjut Sorry ya Van Tanpa investigasi Kita ini masalahnya Kenapa gak kunjung beriman-iman Selain kita membanggakan Terlalu mengeluhkan perasaan Padahal iman bukan perasaan Kita terlalu investigasi Sumber dari firman itu Firman ya firman Gak ada sumbernya Sumbernya ya Tuhan Mau dari konbake Mau dari saat tedur Renungan harian Mau dari waktu doa Ada satu ayat yang keluar Pokoknya firman-firman Jangan di investigasi Manusia bisa berdusta Papah Kayak saya pun Bisa gugup tunjuk seseorang Tuhan Tidak ada pertukaran bayangan Tuhan kalau ngomong Ya itulah dia Tidak ada lagi Balik-balik di belakangnya Itu ada Muka dua Itu gak ada Firman jangan di investigasi Tuhan itu Jangan di interrogasi Dia bicara Terimalah apa adanya Se-innocent Seperti anak kecil Seperti Kaleb Tidakkah kau ingat Kata dia kepada Joshua Tuhan pernah bicara Sama Musa tentang aku Seolah-olah Tuhan bicara Langsung ke aku Itu loh maksudnya Tuhan bicara itu Padahal lewat kotbah Kaleb menceritakannya Seolah-olah Tuhan itu muncul Di depan pintunya Bersinar terang Dan berbicara Secara audible Dia gak mengada-ngada Dia berbicara Sama Joshua Kamu gak ingat Waktu Tuhan bicara Sama Musa Ke aku Kamu gak ingat itu Kelihat majanya Kakek umur 85 Innocent sekali Imannya seperti anak kecil Tidak menginterogasi Tidak mencari-cari sumbernya lagi Dia tahu firman Adalah firman Miliki iman kayak gitu Kalau anda mau mengalami terobosan Miliki iman kayak gitu Kalau mau mengalami terobosan Jangan pilih-pilih Kalau ada orang mendoakan Suaranya agak ditelingking-telingkingin sedikit Baru kita merasa Seperti lebih banyak Tuhan Di dalam firman itu Uh Dekianlah firman Tuhan Baru kita merasa Uh Tuhan bicara Tapi kalau seorang teman Anggota CG Memberikan sebuah kartu Dengan ayat Matius fasal Berapa ayat Berapa kasih ke kita Kita merasa Firman adalah firman Jangan diinterogasi Jangan dicari tahu sumbernya lagi Itu dari Tuhan Siapa bisa menghargai Firman kecil Allahnya jadi besar Katakan amin Ini saya belajar Kalian angkat topi Ini orang gak pernah terima Pewahiyuan Pewahiyuannya semua secondary Melalui ini Melalui itu Tapi dia memang punya iman Kepada sumbernya Kalau anda dan saya punya iman kayak gitu Oh my friend Itu yang disebut dengan iman Dan kesabaran Kau memperoleh janji Tuhan Masalah orang Kristen Hanyalah pilih-pilih firman Siapa yang membawakannya Mau saya korbanya bagus Enggak bagus Siapa yang korba minggu ini Minggu depan Kalau Alkitab yang disebut Minimal kalau korbanya buang Semua Enggak bisa Jangan ngerti Pembacaan Alkitabnya Jangan dibuang Itu Alkitab Pembacaan hari itu Untukmu bawa pulang Setelah doa berkat Memuncul dari mulut babi pun Berlian Tetap berlian Saya belajar dari sejak saya kenal Tuhan 22 tahun lalu Tidak pilih-pilih firman Saya belajar dari kalem Bukankah Tuhan bicara kepada Musa tentang aku Aku klaim itu Oh this is beautiful Amin Bapak Ibu Saudara Jadi kita bisa tangkap ya Iman itu apa Belajar dari kalem Oke sekarang kita lanjut ke Kesabaran Kita baca ayat yang ke 10 Jadi sekarang Sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku Seperti yang dijanjikannya Kini sudah 45 tahun lamanya Sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa Lihat diingat Si Khaled gak suka mengada-ngada Mengubah-ngubah cerita Ada orang ya Kalau kesaksian itu gak sepenuhnya benar Dibumbui Janganlah Kesaksian yang sederhana Gak perlu lihat malaikat Bicara badannya Tuhan bicara gini Waktu saya saat deduh Tuhan kenapi Itu indah Kalau yang spektakuler juga jangan dikurangi Ngomong apa adanya Jangan takut nanti dunia shock segala Dunia biar tahu Allah kita hidup Tapi Khaled ini luar biasa Faktanya benar Dia berkata diulang-ulang lagi Seperti yang dijanjikan Sungguh Tuhan telah memelihara hidupku Seperti yang dijanjikan Dan diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa Dia memberi kredit Kepada Musa Konbah siapa waktu itu yang bicara kepada saya Orang ini tidak mencuri kemuliaan Allah Maupun mencuri kemuliaan orang lain Dia ngomong apa adanya Tapi imannya yang begitu tulus itu loh Dipandang oleh Allah Umur 85 sekarang Sudah jadi ngkong-ngkong Kakek-kakek Dan dia berkata Di ayat yang ke-10 tadi Sudah 45 tahun lamanya Sejak diucapkan firman Tuhan itu kepada Musa Dan selama itu Orang Israel mengembara di Padanggurun Jadi sekarang Telah berumur 85 tahun aku hari ini Pada waktu ini Aku masih sama kuat Seperti pada waktu aku disuruh Musa Seperti kekuatanku pada waktu itu Demikianlah kekuatanku sekarang Untuk berperang Dan untuk keluar masuk Oleh sebab itu Berikanlah kepada aku Pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu Bahwa disana ada orang enak Yang sama sekali gak enak Apalagi diajak berkelahi Gak mungkin enak Dengan kota-kota yang besar dan berkubuh Mungkin Tuhan menyertai aku Sehingga aku menghalau mereka Seperti yang difirmankan Tuhan Perhatikan saya Sekarang saya mulai masuk ke kesabaran Orang-orang enak itu Tingginya kurang lebih 2,3 2,73 meteran Jadi yaoming rata-rata Mereka udah punah Karena zaman dulu terjadi perang yang luar biasa Kalau anda baca di perjanjian lama Kalau satu peperangan terjadi itu Biasanya tidak dibiarkan luput Bahkan wanita dan anak Dibunuh semuanya Zaman kegelapan itu Jadi orang-orang enak ini Banyak yang punah Orang-orang gede-gede Kata orang Di China Di daerah santung Itu yang tinggi-tinggi Kayak yaoming-yaoming begitu Ya Ada orang-orang yang memang rasnya lebih gede Tapi gak ada apa-apa yang dibanding Dengan orang-orang enak Mereka gak cuma tinggi Mereka besar dan ketar Besar-besar sekali Nah Kesabaran Bapak ibu tahu Saudara-saudara Pada waktu 45 tahun sebelumnya Joshua dan Kaleb Pernah masuk Kedalam tanah-kanaan Untuk menjadi pengintai Waktu itu Dan mungkin Kaleb Zaman itu Belum punya Nikon maupun kanon Dia belum punya Iphone maupun Samsung Dia hanya pakai Memori saja Mungkin Dia pulang Dia melukiskannya Tanah yang dia pernah Injak Waktu dia Spying Atau pergi Untuk Mengintai itu Salah satunya adalah Hebron Waktu dia masuk 45 tahun lalu Dia jatuh cinta Dengan Hebron Lihat Zaman dulu orang Suka menggambarnya Gambarkan Dan sejak hari itu Mungkin saya Mungkin tidak tertulis Di Alkitab Dia taruh di kantornya Gambar itu Dan dia Klaim setiap hari Dia sabar menanti Bapak ibu Saudara Apa yang Anda Visikan Untuk hidupmu Yang Tuhan pernah Janjikan Sekalipun 40 tahun yang lalu Jangan semudah itu Anda serahkan Dalam kekecewaan Berdoalah Sabar disini Adalah aktivitas Sabar tidak sama Dengan lamban Saya yakin Kaleb membuat Aktivitas-aktivitas Tertentu Yang membuat Dia tidak akan Lupa Gambaran itu Saya yakin Kaleb Mendoakannya Setiap hari Hingga Hebron Menjadi miliknya Saya yakin Dia terus berharap Sama Tuhan Dia pasti aktif Untuk memastikan Mimpi itu Tidak jauh dari dia Dia pikirkan Dan dia tiap hari Selama 45 tahun itu Dia memperbaharui Imannya Lewat pengakuan iman Kekitab Ibrani Berkata Pegang teguh Pada pengharapanmu Jangan lepaskan Pengakuan imanmu Karena upahnya Besar menanti Doa itu Jangan on dan off Doa itu Digambarkan Seperti api Di tapernakal Perjanjian lama Apinya Tidak boleh padam Kalau Anda pelajari Imam-imam itu Tugas tanggung jawabnya Memastikan Api itu Tidak boleh padam Karena sekali padam Dinyalakan Susah Doa itu Harus tekun Memang Kaleb disini Cukup lama 45 tahun Dia selalu berdoa Bagi Hebron Kemungkinan Yang memikul Anggur-angguran Yang raksasa Dari kanaan itu Mungkin adalah Pundak Joshua Dan Kaleb Karena yang lainnya Ketakutan Dia masih ingat Rasa anggur itu Aku mau Yang itu Aku gak akan Lepaskan Saya hanya Ingin memancing Imajinasi Anda Bahwa Apapun Yang terjadi 45 tahun itu Kaleb memastikan Dirinya tidak lupa Kesabaran Membutuhkan Disiplin tinggi Untuk terus Berharap Berdoa Dan mengingat Entah caranya Gimana Anda akan mendoakan Saya dulu Waktu mendoakan Keluarga saya Untuk kenal Tuhan Saya taruh foto mereka Persis di kisah Rasul 16 Ayat 31 Jangan pakai foto Untuk berhalal Sekarang itu lucu Ada orang itu Sering kali datang ke saya Bawa foto Tolong Tumpangi tangan Benar Ini lucu sekarang Berkali-kali Ada orang datang Nanti saya Foto ini Ini Tumpangi tangan Terus disuruh Tumpangi tangan Lucu Saya juga Agak geli Tapi ya Sudah daripada Mengecewakan Saya tumpangi tangan Terus suruh apa Habis itu Gak ngerti saya Bukan dibuat begitu Tapi foto itu Untuk mengingatkan saya Setiap kali Di Alkitab saya Saya buka Kalau saya mau buka Foto itu jatuh Saya ambil Sudahkah saya Seperti roh kudus berkata Sudahkah doa Untuk Bapak Saya doakan terus Kisah Rasul 1631 Terbuka Seringkali Di dada saya Dengan fotonya Terbalik Seperti ini Sambil saya Dengan gitaran Sampai tertidur Berdoa terus Bertahun-tahun Saya mendoakan Untuk seluruh keluarga Satu persatu Dalam Tuhan Gak hanya sampai Ayah saya Bahkan sampai Saudara-saudaranya Sampai Tante saya Keluarga besar Saya doakan Tiap hari Tiap hari Saya bilang Tuhan apiku Gak boleh padam Give me oil in my life To keep me burning Saya mau belajar dari Caleb untuk terus berharap Terus berdoa Tidak melepaskan Dan aktivitas Harus saya Sengaja Dengan disiplin yang tinggi Untuk mengingat Untuk mengingat Ada satu waktu Waktu saya Di tempat doa saya Saya pasang itu Fotonya satelit-satelit Gereja-gereja satelit Saya tumpang Saya berdoa Do something Gak harus dengan Cara satu cara Gak ada cara Berhalang Gak ada lembu emas Lakukan sesuai Dengan personality Anda Anda harus ingat Jangan pernah Kau lepas pandang Dari itu Sebab sekali padam Susah nyala lagi Doa gak boleh on dan off Tapi harus terus Berkobar Dalam hadirat Allah Terus diingatkan Allah Ada doa yang Dia belum jawab Dalam hidup Anda Amen Bapak Ibu Saudara Caleb itu sabar Saya baru ngerti Saya kira sabar itu gini loh Oke Tuhan Tuhan aku minta Lalu tunggu 45 tahun Sekarang aku tunggu Kapan datang Ini bukan sabar Namanya ngang Gur Sabar itu perlu aktif Cari sana Cari sini Untuk selalu mengingat Tidak pernah lenyap Visi itu Dari hadapan Anda Memastikan dengan Sengaja membuat itu Selalu dekat Sehingga ketika Caleb sungguh-sungguh Mau masuk ke Hebron Dia merasa Baru kemarin Dia berdoa Orang yang memperbarui iman Rohnya diperbarui Ketika terjadi Seolah-olah baru kemarin Aku mendoakannya Karena Anda senantiasa berdoa Saya ngomong begini Karena saya yakin Disini ada orang-orang yang sudah Fang Chi Sudah lepaskan Sudah menyerahkan Beberapa Pokok doanya Dalam hidupnya Hanya karena belum terjawab Saya minta Anda Bangun kembali Mesbah yang runtuh itu Jangan lepaskan Ada beberapa hal Yang Anda sudah Ah ya sudah lah Doa melulu Tidak dapat jawabannya Belajar dari Caleb 45 tahun Oh ya aku gak mau Ya nunggu jodoh 45 tahun Jangan apa-apa Sebentar-sebentar Langsung firman Dimentahkan Bapak ibu saudara Percayalah kepada Tuhan Dan jangan bersandar Kepada pengertianmu sendiri Tuhan tahu Waktu untuk mengenapi Tugas Anda Adalah untuk mengingatkan dia Bukan berarti Tuhan lupa Ada ayatnya Aku mau Israel Meminta kepadaku Mengingatkan kepadaku Apa yang aku hendak Lakukan kepada dia Apa yang gak aku lakukan Mengingatkan Tuhan itu Sebenarnya berguna buat kita Supaya ketika kita diberi Kita menghargai Ketika kita diberi Kita siap Orang yang tidak berhenti Mengingatkan Tuhan Orang yang berhenti Mengingatkan Tuhan Ketika nanti diberi Dia juga lupa Tadinya minta apa Ketika datang Kemungkinan Dia tidak akan kelola Amin Bapak ibu saudara Kadang-kadang saya pikir Kenapa sih Tuhan perlu diingatkan Apakah dia pelupa Bukan Kita yang pelupa Bukan Tuhan Makanya kita perlu ingatkan dia Supaya kita yang ingat Bukan dia Kalau dia jawab sekarang Jangan sampai itu Luput dari tangan kita lagi Jangan sampai Hanya orang yang berdoa Minta bayi Sekian lama Gak ada pendapat Yang selalu menyiapkan Kamar bayinya Nah kalau Tuhan Gak diingatkan Lalu kita lupa Kita pernah berdoa Minta bayi Suatu hari Keluar Gak siap Saya pernah lihat Satu dokumentasi lucu sih Yang ini ekstrim Ada beberapa perempuan Yang hamil Sampai melahirkan Masih belum tahu Dia ternyata Mau melahirkan Khususnya yang berbadan Lebih besar Ini ada Discovery Channel Lucu sekali Jadi suatu hari Dia merasa Aduh sakit perutnya Takaron Ini gak apa Dikiranya ada apa Dibawa ke rumah sakit Ternyata Waktu dia masih di rumah sakit Berdiri itu agak sedikit Bahasa Ibrani Yang gila nih sih Itu bayinya Sudah 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 keluar begitu Sambil dia berdiri Jadi saya lihat itu juga Tapi menarik sekali Kok bisa orang hamil Sembilan bulan Gak tahu dia hamil Terus melahirkan Ada cerita aneh Gini di dunia Dan itu ada Satu khusus show-nya Di TV Dan kan kasihan Bayi lahir Dalam keadaan Mama papanya Tidak ekspektasi Tidak siapkan Apa-apa Pada waktu Tuhan menjawab janji itu Biasanya dijawab Berkali-kali ganda Kalau kita minta satu Tuhan beri seribu Karena itu kita perlu ingatkan Tuhan Bukan karena Tuhan berlupa Supaya ketika diberi Kita ready Bisa nangkep ya Kenapa ada ayatnya Kenapa Tuhan harus diingatkan Itu saya pertama-tama mikir Apa-apaan nih Logika Saya kan main Enggak Aku Filip Kata Tuhan sama saya Waktu saya baca ayat itu Anakku Aku ini gak berlupa Tapi kalau yang berdoa Minta Allah gak pelin-pelin Pasti kasih Tapi kalau dia tidak Terus minta Pada waktu diberi Dia gak ready Akan terjadi bencana Sabar itu berarti Terus memajang Di depan anda Apa yang anda harapkan Selalu Mempersiapkan diri Saya buktikan Sabar berikutnya Dalam membuat Perencanaan yang matang Tinggal dikasih Ketipan dari sorga Ada kesempatan datang Langsung anda harus Melangkah Sekarang kita lihat Ayat 13 Lalu Yosua Memberkati Kaleb Bin Yefune Dan diberikannya Hebron Kepadanya Menjadi milik Pusakanya Oke Itulah sebabnya Hebron menjadi milik Pusaka Kaleb Bin Yefune Orang Kenas itu Sampai sekarang ini Karena ia tetap Mengikuti Tuhan Allah Israel Dengan sepenuh hati Tetap itu Disana artinya 45 tahun lalu Dengan 45 tahun Kemudian Gasnya Energinya Untuk percaya Tidak berkurang Ini orang Pelajari Gimana caranya Dia tidak Memelihara iman Yang 45 tahun Dia pelihara Hanya sehari Demi sehari Tapi dia Konsisten Kuncinya di Konsisten Berharap itu Harus konsisten Doa itu Harus Konsisten Atau konsisten Tidak boleh On and off Penyakit orang Kristen Penyakit iman Adalah mut-mutan Tidak ada Penghalang iman Yang sangat signifikan Sesignifikan mut-mutan Setan pun Bukan penghalang iman Setan pun bukan Mut-mutan kita Jadi saya mau Tekankan disini Orang-orang yang Sudah mulai kecewa Putus asa Jangan putus asamu Sambung kembali Amin Bapak Ibu Dan Kaleb itu Bisa demikian rupa Mempersiapkan diri Di ayat 15 Nama Hebron dahulu Ialah Kiryat Arba Arba Ialah orang yang Paling besar Di antara orang enak Dan amanlah negeri itu Berhenti perang Sabar itu Berarti juga Membuat perencanaan Jadi saya bisa Bayangin ini 45 tahun Kaleb berbuat Begini Setiap Bulan Dia akan kumpul Dengan suku Yehuda Ada Musyawarah Dia tentukan Strategi Untuk menghadapi Raksasa-raksasa Di kanaan itu Tetapi Bulan itu Belum ada Tanda-tanda Dari Tuhan Bulan depan Dia buat Rencana lagi 12 kali 45 Setiap tahun 12 kali Meeting Dengan kaum Yehuda 45 tahun Kemudian Meetingnya Baru ada Hasilnya Dia meeting Tapi dia meeting Terus Pada waktu Meeting 45 tahun Yang lalu Strateginya Masih lama Karena Alkitab Berkata Dulu namanya Adalah Kiryat Arbah Sekarang Sudah beda Kaleb Memperbaharui Dia punya strategi Seolah-olah Bulan ini Akan terjadi Tapi Tidak datang juga Bulan depan Dia perbaharui lagi Makanya Ketika dia Sungguh 45 tahun itu Akhirnya Menuai Doanya Dia mau masuk Dia mengubah Strateginya Nama Hebron Dulu Ialah Kiryat Arbah Arbah Ialah orang yang Paling besar Diantara orang enak Kondisinya Sekarang berubah Senjata yang Mereka pakai Pun beda 45 tahun Dulu dengan sekarang Orang yang Beriman dan sabar Akan terus update Seolah-olah Hari ini Aku akan dipromosi Di update diri Update Update Di update Di update Di update Sehingga pada saat Tuhan datang Strateginya Tidak ada luar sah Yusuf contohnya Umur 17 Dijual ke Saudagar Ismail Masuk sumur Pergi ke Mesir Umur 17 Kerja di rumah Potifar Berakhir di penjara Di dalam penjara Setiap hari Meskipun tidak tertulis Di Alkitab Tapi saya buktikan Itu benar Karena ketika Dia dipanggil Oleh Oleh Firaun Oleh pegawai Firaun Untuk menghadap Ke Firaun Mendadak Hampir-hampir Tidak ada 5 menit Dia sudah ada Di ruang Firaun Dia tiap hari Cukur Tidak berewokan Tiap hari Dia berdandan Sekalipun di penjara Sampai dikasih kepercayaan Menjadi ketua penjara Tiap hari Dia pakai Tidak pakai minyak wangi Tidak ada minyak wangi Di penjara Tapi dia tidak bau Minimal Tiap hari Dia perhatikan Tiap hari Dia groom Himself Tiap hari Dia berdoa Aku hari ini Menolak untuk hidup Dalam kepahitan Kalau Tuhan panggil aku Sekarang untuk melayani Aku siap Kalau engkau promosikan Aku sekarang Aku siap Dia tunggu-tunggu Tik-tok Jam 8 malam Jam 9 malam Tidak ada panggilan Dia tidur Besok pagi dia bangun Sikat gigi dulu Dia siap hari ini Aku pasti dipanggil Firaun Saat peninggian Tidak akan tiba 13 tahun Dia tunggu Ketika dia dipanggil Dia dalam keadaan Well-groom Bisa diajak bicara Tidak jadi orang Yang dipenjara Stres jadi gila Dia update Dengan keadaan istana Dia tetap belajar Strateginya Pada waktu diajak bicara Sama Firaun Perhatikan gak Gaya bahasanya Kalau saya pelajari itu Wow Bicaranya bangsawan Ini orang ngerti Tata kerama Dia mengikuti Jamannya Dia bukan lagi Yusuf Yang manja Ketika ngomong Sama koko-kokonya Gua lihat mimpi Lalu dibuang ke sumur Ingat gak? Aku mimpi loh Kalian semuanya Tunduk sama aku Buang ke sumur Dia update Dia belajar dari kesalahan Dia belajar berbicara Mungkin dikaca Dia berbicara Caranya gimana Bicara sama orang yang lebih tua Caranya bicara Dia update 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 Ketika suatu hari Dipanggil Dia mengerti Sopan santun Bicara layaknya Seorang pejabat negara Perwibawa Semua orang langsung Tunduk sama dia Bapak ibu saudara Kalau memang anda percaya Anda akan terus Update Kerohanianmu Kalau anda yang belum Dapat jodoh Anda akan Grooming diri Anda akan Pastikan bahwa Anda siap setiap saat Menjadi seorang suami Menjadi seorang suami Siap setiap saat Menjadi seorang istri Jangan kepahitan Jangan kesepian Jangan buang hidup Anda setiap hari Hidup seolah-olah Anda pelajari Belum ada promosi Gak apa-apa Belajar ini Belajar itu Sehingga suatu hari Anda siap untuk memimpin Perusahaan Amin Bapak ibu saudara Amin Jadi saya mau dorong Anda semuanya Untuk dengan iman Dan kesebaran Memperoleh Semua janji Tuhan Siapa disini percaya Janji Tuhan akan dikenapi Dalam kehidupannya Beri tepuk tangan Buat Tuhan Yesus Mari kita semua Bagit pendiri Thank you Tuhan Yesus Thank you Tuhan Yesus Praise the Lord Thank you Father Apa Tuhan Bicara apa Sama hidup Anda Yang belum dikenapi Simpan sendiri Mulai hari ini Mulai berdoa kembali Mulai hari ini berdoa Amin Bapak ibu saudara Waktu saya berdoa Untuk keluarga saya Saya ingetin diri saya Sendiri terus Kalau nanti Papa saya terima Tuhan Aku harus jadi Kristen Teladan Mungkin hari ini Harinya Ketika saya terpancing Godaan Saya berkata tidak Hari ini Aku harus tunjukkan Bada keluarga Orangtuaku Apa artinya Menjadi Kristen yang sejati Ketika teman-teman Ajak saya begini Dan begitu Saya berkata gak mau Hari ini Orangtuaku akan terima Tuhan Aku mau berada di kolam Bapisannya Ikut tepuk tangan Gak mau dalam keadaan Aku kepahitan Minta kelepasan Aku harus jaga diri Update kerohanian Aku harus Setiap hari seperti itu Setiap hari begitu Saya berdoa sama Tuhan Agar saya bisa Diberkati Tuhan Uang juga belum punya Seberapa Gak mau bergantung Sama orang tua Kami belajar Memperhatikan orang lemah Kami bertindak Seolah-olah kami Sudah orang kaya Benar uang gak punya Itulah cerita kami Waktu kami masih lulusan Gak mau bergantung Sama orang tua Orang tua masih hidup kok Minta harta Saya bilang Kalau papa mama sekolahkan kami Kami bisa bertahan sendiri Buat apa uang sekolah Mahal-mahal Kalau kami tumpul Tidak bisa buka jalan sendiri Saya sebagai orang muda Saya mengambil keputusan Mulai sekarang Aku bertindak Seolah-olah Aku sudah menjadi orang kaya Bukan kekayaan Yang saya rindukan Saya ingin memuliakan Tuhan Kelihatan orang lemah Saya bantu Saya mulai tabung Saya mau bertindak Saya mau latihan Nanti kalau tiba-tiba Kejatuhan durian Saya tahu Harus transferkan kemana Apa yang harus saya lakukan Dan bagaimana Harus mengelola Jangan ketika Anda masih Tidak punya apa-apa Susah Minta-minta Nanti waktu durian tiba Anda tidak akan layak Mengelolanya No Bertindaklah seorang Anda bangsawan Tentunya jangan Gila-gilaan Uang cuma punya 2 juta Kasih semua Besok untuk naik angkot Juga masih minta sama orang Jangan Sedikit tidak apa-apa Tapi ketika memberi Berilah dengan bangga Aku cuma bisa kasih 10 ribu Tapi aku bersyukur Kepadamu Wow Aku bisa memberi Oh my goodness I feel like the richest man in the world Siapkan dirimu Update selalu Tingkah langkahmu Di bawamu Di bertuk Ditempah Di depanmu Sehingga engkau akan jadi Seperti yang kau mimpikan Menurut Tuhan Suatu hari Amin Bapak, Ibu, Saudara Yang belum punya pacar Gak usah bertindak-tindak Seolah-olah Yang cowok Berdanda Nanti kalau punya pacar Baru berdandan Jangan Justru gara-gara itu Gak ada yang mau pacaran Denganmu Bertindaklah begitu Ngertilah Gimana memperlakukan Seorang wanita Bukan untuk memanipulasinya Belajar memperlakukan mama Dengan baik Saudarimu Saudara seiman Belajar latihan Orang lain masih latihan Gagal bolak-balik Pacaran berkali-kali Tau gak jadi suami yang baik Akhirnya Saya gak perlu begitu Saya latihan di arena lain Pacaran hanya sekali Langsung kawin Anda latih dirimu Untuk menjadi seorang suami Bukan ambil haknya Yaitu seks Kewajibannya Cara melatih diri Menjadi seorang suami Dalam memperlakukan Lawan jenis dengan hormat Nanti suatu hari Anda bisa memperlakukan Pasangan Anda Dengan digniti Saya latihan Kita harus latihan Sama-sama Bertindak seolah-olah Sebentar lagi Gue dapat jodoh Sebentar lagi Saya bisa bertanggung jawab Atas sebuah keluarga Kalau Anda memang mau betul-betul Mempercaya itu Sabar itu artinya Mendidik diri Mendidik diri Dengan disiplin yang tinggi Seolah-olah hari ini Janji itu dikenami Dan terus meripitnya Setiap hari Sampai sungguh-sungguh terjadi Amin Bapak Ibu Saudara Kaleb itu lakukan itu Kaleb lakukan itu Seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa Dia setiap hari Waktu dia dulu pelayanan Dulu di desa Saya masih ingat hamba Tuhan ini Pertika di California Saya pernah datang Di dalam ibadahnya Besar Dia cerita Dia jadi inspirasi saya Dia berkata Aku ini Mulai dari apa Nah Adam memberi kesempatan Tapi Tuhan bicara Kamu akan bicara Di stadion suatu hari Di stadion seluruh dunia Saya tidak lakukan Untuk kemuliaan saya Saya mau supaya Pengaruhi sebanyak mungkin Orang memenangkan jiwa Jadi dari dulu Saya tunggu berpuluh-puluh tahun Hingga hari ini terjadi Apa yang saya lakukan Saya pergi ke sawah Dia khotbah Dia khotbah Padi-padi yang tinggi itu Dia khotbah Seolah-olah manusia Dia latihan khotbah Dia latihan Seolah-olah hari ini Akan ada undangan Dia khotbah di stadion mana Setelah dia berkata Siapa mau terima Tuhan Apa yang terjadi Tanpa diasadari Itulah permulaan Kebangunan rohaninya dia Petani-petani Dengan menangis keluar Di antara seluk-beluk sawah itu Dia tidak mengerti Di situ semuanya orang Dengan topinya Nangis terima Tuhan Itulah stadion pertamanya You act as if you are already in a stadium Bertindak seolah-olah Sudah di stadion Ayo Dompet boleh rakyat Sifat harus ningrat Kasih tepuk tangan Amen Oh hallelujah Let's sing one song Come on Apa yang tak Apa yang tak Memperlihat mata Apa yang tak Dijingat Tentang Yang tak pernah Dibuli dan apati Semua di senjata Hati yang mengasihi kita Apa yang tak Sekali lihat-lihat Yang tak pernah Di dalam telinga Yang tak pernah Timbul di dalam hati Semua di sejata Hati yang mengasihi kita Ayo, sungguh-sungguh beriman pada Tuhan Satang-satang Rasaku melakukan Segala perkara Tulu sekarang dan selamatnya Kuasa yang tidak berubah Kau rasaku melakukan Sekala perkara Tulu sekarang dan selamatnya Masa tidak tak berubah Ameh Apa yang tak Yang tak pernah Pernah dilihat mata Yang tak pernah Di dalam telinga Yang tak pernah Timbul di dalam hati Semua di sejata Bagi yang terima Bagi yang terkasihi kita Alas Tulu sekarang dan selamatnya Kuasa yang tidak berubah Alas 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 Melakukan Segala perkara Tulu sekarang dan selamatnya Kuasa yang tidak berubah Alas Alas Melakukan Segala perkara Terima kasih telah menonton Terima kasih Tuhan Yesus matraikan firmanmu dengan pengalaman-pengalaman yang indah, yang benar dan yang baru Amba berdoa setiap jemaatmu mulai hari ini Sekarang mengerti praktisnya beriman dan menunggu dengan sabar namun tidak pasif Berikan kepada kami hikmat apa yang harus kami lakukan untuk mengejar satu mimpi Atau satu janji itu yang Tuhan telah katakan menjadi milik kami Sekalipun sudah bertahun-tahun yang lalu kami tidak mau melepaskannya lagi Kalau sempat luput, kalau sempat menghilang dari hadapan kami sebentar Kami mau tarik kembali dengan iman sekarang Mulai sekarang kami akan mengejarnya Sob kami tahu Tuhan mau kami mengingatkan Tuhan Karena kami, supaya kami sendiri tidak lupa bahwa janji itu pasti digenapi Dan ketika datang kami ready Tuhan Yesus terima kasih Urapi jemaatmu ya Tuhan Baik itu untuk keselamatan keluarganya Baik itu kesembuhan ilahi Baik itu adalah sebuah promosi Jodoh yang dari Tuhan Atau rumah tangga yang harmonis Atau seluruh keluarga di dalam Kristus Apapun itu Tuhan Aku berdoa di dalam nama Yesus Hari ini engkau mengajari kami beriman Berimanlah kami Pasti kami akan beriman Ajar hari ini kau mengajari kami itu sabar Amin sudah tidak sabar Namun kami harus sabar Kami pastikan ya Tuhan Kami tidak akan membiarkan itu hilang lagi dari hadapan kami Terima kasih Tuhan Genapi firmanmu Genapi janjimu Dalam 1x24 jam 2x24 jam 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu Bahkan 10 tahun, 20 tahun Tidaknya mustahil bagi Allah Allah kalau berbicara Pasti akan digenaminya Tuhan kami klaim janjimu itu di dalam nama Yesus Seluruh jemaat ini diberkati Seluruh jemaat ini pasti menjadi pemenang ya Tuhan Kami tidak mau menjadi orang-orang yang muda menyerah Mulai hari ini kami jadi orang yang berserah Terjadilah kehendakmu atas kehidupan kami Dan kami tahu ya Tuhan Kau mendengarkan doa kami Terima kasih Tuhan Berkati jemaatmu dengan kasih dari Bapak Setia dari Yesus Urapan dari Roh Kudus Mulai sekarang Sampai pengendapan janji-janji yang akan datang Tuhan tak pernah meninggalkan hingga Maranatha Tuhan datanglah Tuhan pasti akan membawa kami Dari satu kemuliaan Pada kemuliaan yang lebih besar Pulanglah membawa damai sejahtera Pulanglah membawa kepastian iman Pulanglah membawa hikmat Bagaimana menunggu dengan sabar Tuhan mengasihimu Tuhan tidak meninggalkanmu Tuhan tidak menolakmu Dan pergilah kepada pengendapan janji itu Masuklah ke tanah kananmu Tuhan sudah menunggu di sana Tanah perjanjian itu Dalam nama Yesus yang percaya Sama-sama katakan Amin Selamat malam Tuhan Yesus memberkati Selamat malam Terima kasih.